Pemirsa KPU Tanja Barat teripapasakan calon Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat Katamso mendaftar ke KPU Tanja Barat pada Kamis sore buku 16.02 waktu Indonesia Barat. Di hari terakhir pendaftaran, pasangan calon Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat Katamso menutup pendaftaran Bupati Tanjung Jabung Barat pada 29 Agustus 2024. Pendaftaran inkamban paslon Anwar Sadat Katamso di kantor KPU ini diirigi antusias bahasa pendukung yang ikut mengantarkan. Ketua KPU Tanja Barat Muhammad Rum menyampaikan hingga hari terakhir ini KPU Tanja Barat menerima pendaftaran dari paslon calon Bupati Anwar Sadat Katamso dan ini artinya kandidat paslon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 untuk pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat ada tiga pasangan calon. Di hari terakhir di tanggal 29 ini, di mana kita di tanggal 27, di tempat ini ada paslon yang datang, di tanggal 28 ada satu pasangan calon, di hari ini di tanggal 29, lagi di pukul 13, ada satu pasangan calon dan barusan tadi sama-sama kita saksikan di pukul 15.30, ada satu lagi pasangan calon yang berdaftar. Jadi sampai detik ini ya, sampai jauh sekarang ini ada sedang tiga pasangan calon yang berdaftar. Nah tentu, kami juga tadi sudah menyampaikan juga tadi untuk terkait dengan pemeriksaan kesehatan dari masing-masing pasangan calon, di mana nanti untuk pemeriksaan kesehatan dan perlahan ini nanti itu di rumah sakit Bayang Karajabi. Calon Bupati Anwar Sadat mengatakan, Selaku inkamban, ia merasa sangat bersyukur dapat kembali mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Tanja Parat bersama pasangannya Katamsov. Ini untuk terima kasih dan mengapresiasi kehadirannya dia dalam kontestasi di Jakarta 2004-2009 ini. Dan kami pasangan calon Bupati dan Bapak Bupati Anwar Sadat dan Katamsov memposok emak berkah madani. Karena kita tahu bahwa dalam tiga tahun ini sudah kita membangun fondasi yang kuat, berzut sebagai randasan yang kuat. Nah insya Allah ini tidak boleh berhenti. Dan ini harus kita lanjutkan. Tentu, lanjutkan ini dengan menyusun program-program yang nyata, yang perlu menetapkan kajian-kajian prokrenasi dan integratif. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dan realisasikan di tengah-tengah masyarakat. Dan Alhamdulillah kita punya penuhpungan partai politik yang cukup di parlemen. Sehingga program-program kita insya Allah dapat kita eksekusi, kita jalankan di tengah-tengah masyarakat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.